Halo sahabat Miyako, gue yang satu, gue meriah, bongkar bareng Miyako. Nah hari ini perkenalkan nama aku Gini dan aku Natalia. Kita balik lagi nih untuk unboxing satu barang baru dari Miyako. Nah barangnya tuh tentunya ini bener-bener produk baru dari Miyako loh Jen. Apa sih? Ini dia. Tadah, ini dia minat produk baru dari Miyako, yaitu oven toaster yaitu OT261. Bisa dilihat ya, di depannya aja udah bikin penasaran nih. Jadi kita langsung unboxing aja yuk. Siap, yuk kita unboxing ya. Tadah, ini bagus banget warnanya tuh minimalis banget. Bener, perpaduan warna putih dan hitam tentunya. Nah Jen, terus juga pas kita unboxing ini yang pertama kita temukan adalah kartu garansinya. Jaringan service ini tersebar di seluruh Indonesia loh Jen. Wow, nah ini tuh garansinya berapa lama sih Nat? Garansi satu tahun Jen, untuk service dan spare part. Jadi kalau misalnya sahabat Miyako mau ngeklaim garansinya itu bisa ada di mana sih Nat? Di seluruh Indonesia nih tentunya nih. Jadi bisa langsung dilihat aja nih, kasih lihat Nat. Nah ini kita kasih lihat ya, ini ada di seluruh Indonesia. Tentunya sahabat Miyako gak perlu khawatir lagi. Untuk fitur keunggulannya, kita akan ngejelasin dulu nih di bagian depan. Nah di bagian depan ini terdapat temperature, function, dan timer. Untuk temperaturnya sendiri tuh, itu dimulai dari 100 sampai 250 derajat Celcius. Wah jadi panas ya Jen? Iya panas banget, jadi bisa disesuaikan nih. Jadi disini tuh ada suhu-suhunya tersendiri, Dina. Nah disini kayak misalnya ada chicken. Chicken itu bisa memasak 250 derajat Celcius. Kayak gitu. Dan ini ada hotdog, steak, bread, fish, hamburger, pizza, dan lain-lain. Oh jadi ada panduannya ya Jen disitu? Iya jadi kira-kira tuh misalnya aku mau langgang pizza nih. Kira-kira sugunya berapa ya? Jadi biar gak bingung gitu loh. Hmm jadi ini udah lengkap banget nih sama ada stiker panduannya gitu deh. Iya bener. Nah terus yang selanjutnya itu ada function. Nah disini itu ada elemen pemanasnya. Jadi ini tuh apinya yang ada di dalam oven ini kalian juga bisa sesuaikan. Jadi ada tujuh pilihan pemanas termasuk off. Jadi bener-bener lengkap banget. Dan yang terakhir itu ada timer nih. Timernya itu dari 0 sampai 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 nih. Nah disini tuh juga ada suara detik-detikannya. Dengar gak Nat? Iya iya denger. Kayak jadinya tuh nanti kalau misalnya kamu udah di 10 menit. Terus tiba-tiba dia udah nyampe di 10 menit. Dia ntar ting. Kayak gitu. Jadi menandakan kalau misalnya memang. Nih coba ya aku puter. Nanti dia akan ada suaranya nih biasanya. Nah ini tandanya masakan kita atau hasil bakingan kita udah mateng gak Jen? Iya bener banget. Jadi misalnya kalau misalnya kalian lagi tinggal-tinggal gitu. Kayak misalnya melakukan kegiatan yang lain. Tiba-tiba udah mateng. Jadi kalian bisa buru-buru angkat gitu. Oh iya iya. Dia mati secara otomatis. Kayak gitu. Kelengkapan oven Miyako ini. Yang pertama memiliki baki panggangan Jen. Jadi baki panggangan ini bisa kita buat cookies. Tinggal dialasin baking paper aja. Atau misalnya kita mau bikin stick nih. Tinggal dipakein aluminium foil aja Jen. Jadi semacam wadah atau alas di oven Miyako ini ya Nat. Iya bener banget Jen. Nah untuk selanjutnya ada apa lagi sih? Selanjutnya nih Jen. Ada rakawat. Jadi ini bisa kita gunain untuk manggang jagung. Roti panggang kayak gitu. Jadi biar makanannya juga gak jatuh-jatuh ke bawah ya Nat. Bener. Nah terus ada apa lagi sih Nat? Nah selanjutnya nih Jen. Dan ada yang namanya baki remah atau si kram tray ini. Nah jadi kalau misalkan kita bikin masakan, makanan, Remah-remahnya jatuh tuh ovennya jadi mudah dibersihkan dengan adanya si baki remah ini. Jadi gak gampang kotor ya. Bener. Gak ada yang ngelip-ngelip gitu. Betul. Lalu adanya pelepas panggangan yang digunakan untuk mengambil rakawat dan baki panggangan dari dalam tuku pemanggang pada saat kondisi masih panas. Jadi sangat aman ketika makanan yang sudah matang gitu. Kalau misalnya kalian mau ambil tuh gak bakal kena langsung ke tangan kalian. Gak kena panas. Nah lalu ada tongkat roti seri. Nah tongkat roti seri ini digunakan untuk memanggang ayam utuh, ikan, atau potongan daging besar dengan fungsi pemanas roti seri. Kayak gitu. Jadi praktis banget dan kalian gak perlu tuh yang namanya misalnya satu ayam utuh kamu langsung masukin. Terus takutnya matangnya gak merata gitu. Tenang aja karena si tongkat roti seri ini juga memudahkan kamu untuk mendapatkan hasil masakan yang sempurna tentunya. Nah lalu ada penyangga panggangan. Nah penyangga panggangan ini ada di dalam oven ini. Jadi ada empat posisi untuk penempatan baki atau rak panggangan di dalam tuku pemanggang. Jadi bisa disesuaikan. Misalnya kamu mau di atas, di tengah, atau di bawah. Jadi itu juga tergantung sama ukurannya juga ya. Jadi kalau misalnya ukurannya besar, biasanya itu posisinya tuh di paling bawah sih kita masukinnya. Nah kalau misalnya dia ukurannya agak sedang atau kecil, nah biasanya itu di tengah-tengah. Kayak gitu. Oven dari Miyako ini, OT261, memiliki lampu sehingga memudahkan melihat proses memasak. Misalkan nih ya Jen, kita bikin cookies. Nah cookiesnya tuh kita bisa langsung lihat aja nih dari depan. Jadi gak perlu kita buka-tutup sih ovennya gitu. Bisa dilihat nih Nat, kalau misalnya si gagangnya OT261 ini tuh sangat kokoh. Jadi kalau kalian buka nih, itu tuh bener-bener ganggamannya itu disesuaikan dengan ganggaman tangan kalian dan juga anti panas. Jadi nyaman banget, nyaman dan aman tentunya sahabat Miyako. Nat, OT261 dari Miyako ini tuh kapasitasnya berapa sih Nat? Nah kapasitasnya ini 26 liter Jen. Jadi ini tuh bener-bener kapasitas yang cukup besar. Apalagi buat kita manggang ayam. Ayam utuh satu ekor dimasukin ke roti seri. Wow ini kapasitasnya berarti besar banget loh sahabat. Jadi sahabat kalau misalnya mau manggang satu ekor ayam atau misalnya lasagna, bisa juga, riksa, roti-rotian, jagung, jagung, itu bisa banget kalian masukin langsung nih di dalam oven OT261 dari Miyako ini. Bener banget sahabat Miyako. Itu dia sahabat Miyako fitur-fitur keunggulan dan informasi lengkap mengenai OT261 dari Miyako. Buat sahabat Miyako nih yang penasaran produk apa lagi sih yang bakal kita unboxing selanjutnya, boleh komen di bawah ini ya. Supaya kita bakal unboxing produk yang sahabat Miyako pengen banget nih kita unboxing ya Gajen. Iya bener banget. Dan jangan lupa follow seluruh sosial media Miyako dan nyalakan tombol notifikasi. Sekian unboxing Bomberia hari ini. See you on next video. Bye!